Terus dia duduk, mau duduk tuh pengeluh udah dateng Pake celana, bahan, baju, rapi duduk dia kan Badan sebesar tuh Orang nikmat tuh bang Tapi emang percaya gak bang kita menuntut ilmu dengan setan tuh bisa? Bisa Makanya harus satanik beras Iya Buka lagi coba tadi ya Iya Cukipar Dede Cukipar Dede Cukipar Dede Karena ini film horor pertama lu kan Iya Betul Jadi kayak disuruh Apa namanya kesurupan Aku kayak Ih, ih, ih gitu kayak Lu kesurupan lu sempet riset gak atau gimana, tuh udah langsung aja Hehehe 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 Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan tuanya Hehehe Gini lang Gini, nah gitu Gini, gini HMM Hehehe Kalau ini maksudnya Sans 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 Bener Sans Broks, 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 Minz, No. Ustadz, stayin karakter lah, Ustadz. Oh, Minz, Stadz, No. Susah kalo disini. Kalo ada api. Kemarin Zara Adisti disini, karakter di filmnya dia muslimah banget kan. Pas podcast tuh dia ikut-ikut juga muslimah, dia adem kali dia cara ngomongnya. Harus gitu bang, coba bang jadi Ustadz sekarang. Aku ketemu kalian ini susah. Gak bisa aku jadi orang lain dong. Sumpah, berubah kali kemarin Zara ya. Tapi agak susah aku jadinya. Karena dia kalem ya? Kalem. Di pancing, gak nyamur ya? Iya, terus dia kayak sudah bener-bener islami banget gitu. Ceritanya? Padahal baru abis nambah tattoo punggung. Punk not dead. Masa? 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 Masa dia punk not dead? Dimikin ya? Dia kaget. Dimikin ya, per 20. Tau lagi aku orang-orang. Mereka tau aja hehehe. Malam-malam udah jatuh dia ke tanah tuh. Hahahaha. Iya lagi. Jadi aku operasi circle lama. Gitu baby. Circle lama. Temen. Temen. Satu circle. Oh gitu. Anak-anak panggung baru. Baby dari tadi dia agak diem-diem. Apa lho bro? Asli mana emang KPB? Iya ya. KPB asli mana emang? Asli aku Palembang Menado. Mix ya? Mix. Mix. Yang Palembang bokap? Bokap. Bokap Menado. Tapi lebih cenderung ke? Jiwanya? Jakarta. Lahir Jakarta? Iya lahir dan besar di Jakarta. Yang mama papa aja yang orang Palembang Menado. Maksudnya aku gak bisa dibilang orang. Gak. Gak bisa. Gak bisa. Ke Manado? Gak. Pulang Kabung juga gak pernah? Bisa dihitung pake jari. Oh. Bisa dihitung pake satu tangan. Oh jarang banget ya? Jarang banget berarti kadang. Soalnya semuanya udah di Jakarta semua jadi kayak gak pernah ada urgensi buat kesana. Mau ngapain lagi gitu kan? Iya mau ngapain lagi. Iya bener-bener. Iya iya. Orang film kali gitu sana? Iya bener ya. Semoga. Jauh juga tapi ya. Iya jauh ya. Ke Manado nya lebih sering Manado atau Palembang? Palembang. Palembang. Tapi Manado tuh banyak orang minang. Orang diputar disana aja lagu Minang. Misalnya? Biasanya iya. Di fuck-fuck aja putar lagu Minang. Susko? Susko nih. Badi lagi konten yang lama. Susko. Susko semuanya. Manggayanya gitu kan. Susko. Susko nih. Logat Sumatra gitu. Oh gitu. Ambil kan Palembang Sumatra itu. Oh iya. Palembang Sumatra lah. Bukan maksudnya itu Logat Sumatra kayak gitu lah. Iya kayak gitu-gitu lah. Iya. Gak jauh-jauh. Kayak gitu aja. Gitu-gitu aja. Oh Melayu ya. Melayu. Melayu. Paham-paham. Tapi cukup jauh ya Palembang campur Manado tuh ya. Iya. Ketemunya berarti di Jakarta orang-orang. Jakarta anak makanya. Iya. Gitu. Jadi Jaksel literally. Iya it's like. It's like. Mostly, mostly. Jaksul. Jaksul. Degang Matagor. Di situ, di Jaksel. Pokoknya anak Jaksel. Oh iya. Mending Jaksel. Mending Jaksel. Enteng Agung lah. Hahaha. Ini Jaksel ya. Ini Jaksel. Mantap lah. Tepuk tangan teman-teman hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Blom. 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 Oke. Mari kita mulai. Kita kedatangan Bang Alpi. Hehehe. Dan juga Feby. Feby kamu kepanjangan Feby apa? Feby Restanti. Feby Restanti. Rastanti. Rastanti. Rastaman. 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 Boya. Kecak-cak. 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 Cak-cak. Cak-cak. Orang aman. Jangan-jangan. 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 Ojo. Mada Meleset nih. Ini kalian berdua tuh lagi. Ada film. Yeah. Aku gak tau loh. Hahaha. Kenapa? Sdusku. Hahaha. Film horror Bang, Prak. Horror? Iya. Apa judulnya sediak? Medal of Horror. Bukan-bukan. Oke. Wanita. Ahli. neraka wanita ahli neraka judulnya mantap loh ini tuh udah mulai tuh belum sih? udah dari tadi kok gak ada apa-apa sih gak ada apa gitu konsep 1 2 3 1 2 3 buka pintu close the door ya sabar sabar gak ada apa-apa beneran gak sih emang konsepnya gitu disini oh konsepnya kayaknya udah tiba-tiba mulai aja surprise ya kan bukan shooting film kaget deh halo temen-temen dan kali ini kita bersama Alfie dan Feby tapi kok agak aneh gitu ya iya makanya gak pernah gitu makanya biasanya kaget, oh udah mulai nih iya seh udah tau aja kan dari tadi aja ngomong jangan direkam ya ini bahaya nih wanita ahli neraka ahli neraka berarti Feby sebagai wanita ahli nerakanya iya oh iya merenut aman ya alhamdulillah ya gimana tuh kenapa kamu bisa jadi ahli neraka? si dok sisanya gimana? ee jadi kalo misalnya kita judulnya sendiri itu maksud dari judulnya yang dibuat oleh Mba Laila dari penulisnya coba abis jelasin Bi kenapa? gak dilempar gak jadi wanita ahli neraka ahli itu ayo etimologinya apa? etimologinya apa? etimologinya dari bahasa Arab yaitu namanya ahlul 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 itu artinya penghuni ahlul itu artinya penghuni jadi jadi oh oke backtrack lagi Mba Laila Laila itu terinspirasi membuat wanita ahli neraka karena dia melihat ee ada salah satu konten di tiktok atau di instagram ee bahwa ada ee hadis yang bilang ee perempuan ee di neraka itu lebih banyak perempuannya oke wih ya begitu karena wanita lebih besar peluangnya untuk menghuni neraka jadi lebih banyak wanita ada di neraka gitu aku baru tau lu ini gitu bener? kok bisa gitu ya bang? ee jadi kan pencuri rata-rata banyak laki-laki laki-laki pembunuh itu banyak-banyak laki-laki tapi sebenernya belum selesai itu hadisnya kenapa Rasulullah mengatakan banyak di neraka itu penghuni adalah wanita karena mereka kufur terhadap suaminya paling banyak terbaik terbaik karena kufurannya terhadap suami yang kedua melawan suami iya suara lebih tinggi terus kayak eh banyak hal lah kemudian ando jangan taruh di kasur oh oh besok-besok tuh harus aku taruh di kasur terus tuh jangan gitu loh basah kasur enggak ya jangan gitu jangan gitu di lantai lah kepleset aku gitu terus kans wanita penghuni neraka juga banyak dari aspek-aspek lainnya kayak maksiat-maksiat yang yang mungkin para wanita sekarang lupa bahwa mereka itu mulia oke gitu dan disini Mbak Lele Layla menuktikan bahwa ahli itu kan penghuni ahlul gitu bahasanya tapi ahli dari bahasa Indonesia secara etymologi bisa dibilang yang jagoan let's say tukang besi iya ahli besi iya betul iya gak? kameramen di bidangnya ahli iya betul nah disini memang julunya agak provocative iya 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 karena dibilang ahli ahli apa? biar masyarakat yang menontonnya ini ahli ini emang diangguin neraka atau enggak? jadi maksudnya ahli itu bisa jadi dia bisa menaklukkan neraka di dunianya gitu loh apakah rumahnya itu? dia jago gitu rumah itu neraka atau surganya? bisa lah di taklukinnya begitu kurang lebih tapi kan sebenarnya kalau misalnya dibilang lebih banyak ke wanita kan lu menurut aku maksudnya aku sendiri sebagai wanita make sense karena kan secara jumlah memang wanita lebih banyak kan betul iya sih iya sih iya sih berapa sih? liga ipark tuh kamu bilang? liga ipark satu 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 jadi secara jumlah mereka memang lebih banyak otomatis lebih banyak betul tapi jangan salah di surga juga lebih banyak perempuan oh di surga juga lebih banyak perempuan kenapa? karena surga wanita ini masya Allah nih gak dapetin surga gampang banget dapetin neraka juga gampang jadi tinggal di kembali ke ada para wanita Lu mau jadi penghuni yang mana? Atau ahli yang mana? Wih ini insight bagus nih buat para-para wanitan. Terus tat gimana lagi? Aku mau switch jadi usaha. Aku mau nanya, maksudnya Jadi susah menjadi perempuan sebenarnya? Enggak dong, justru gampang. Kalau dia mengikuti The Way of Life Apa itu? Yaitu Al-Quran Dan hadis Dan hadis Ya kan? Perempuan tinggal berbakti sama suaminya Sekarang begini, dalam hadis yang simple Ketika suami pulang kerja Dia bawain air minum buat suaminya Itu dapat pahala umroh, sesimple itu. Oh iya? Sesimple itu, Pras Dia bawain air putih, tapi gak pake senida ya? Aku tau karena bagian Itu udah umroh tuh ya Besok keseruai galon nantar Terus di teras dulu Terus di teras dulu Terus di teras dulu Tolong kamu bawain rakalon tuh Langsung Di angkat Kalian isiin tuh Betul-betul Beratnya itu sebenarnya kan milihnya itu Bang Alfi Milih untuk jadi berbakti Atau tidak Nah yang berbaktinya itu sebenarnya yang berat kan Nah berbakti sebenarnya di film ini Aku sama berdiskusi lah dengan tim semuanya Bahwa kok di kacamata aku Di sini nih Di kacamata aku sih Salah Salah Di kacamata dong Di kacamata aku ini adalah story Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Aisyah istrinya Fir'aun Yang taat kepada suaminya karena Althana Jadi walaupun sifat suami itu udah kayak Fir'aun Tetap harus kayak Siti Aisyah Siti Aisyah Jadi kayak seorang Feby yang berperan sebagai siapa? Farah Farah Itu parah Dia nih cocok main di pagi-pagi ambir nih Gak gitu dong Gak gitu dong Kalo abang? Aku sebagai Ustadz Irfan Abi jadi dia Abi jadi kebetulan aku tuh Anaknya Tim Piatu Diadopsi Diangkat anak Sama Abi sama Ustadz Irfan Jadi aku santriwati Aku dibesarkan di lingkungan pesantren Dan Aku sendiri Jadi kayak punya cita-cita besar Aku pengen banget tuh masuk surga Dan yang aku ketahui Dan diajarin sama Abi Salah satu cara wanita masuk surga adalah melalui jalan pernikahan Menjadi istri yang soleha Patuh sama suami gitu Itu dinikahin sama Abi? Gak nih Kayak kan cerita gitu Gak gitu dong Gak gitu dong Menikah dengan aku Ada beberapa oknum begitu kan Kamu menikah dengan aku Gak beda Aku jadi Kebetulan ada calon bupati Calon bupati? Oh calon bupati Di cerita aja Betul Ini calon bupati pula ya Gak ini Ustadz beneran Jadi dia tuh di Menikah pada akhirnya di lancar bupati Oke Nomor tiga Yang diperankan oleh? Kalka Antara Oh Okabitwin? Tau 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 Antara ya Okabitwin Bener-bener bagi abjar Bupatinya bupati dimana? Adalah disitu Adalah daerah Wakanda lah Jadi maksudnya Farah sendiri tuh Memang agak sedikit naif juga Maksudnya sebagai perempuan Karena dia gak terau-ter ekspo Sama dunia luar kan Di Santriwati Plus Santriwatinya juga bukan di Daerah kota Ibu kota Dia di kabupaten Betul Gitu Berarti ada setannya disini Ada Ada Sebenernya judulnya berat ya Bang Pres ya Iya Jujur filmnya tuh lebih ke Kayak film religi Agamis gitu Tapi Karena memang Memang horor Horor Ada religinya Hantunya apa konteks Ada hantunya nih kira-kira apa Apakah angker rumahnya Pak Ustadz tiba-tiba punya Peliharaan jin Nanti apa ngelawan hantunya enggak Bang? Iya Woy itu seru Biasa Ustadz ya kalah tuh Tapi anak mudain dia kan Selalu menang di akhir Anak mudain dia Iya kan Itu seru tuh Iya Jadi Jadi gara-gara Ada satu karakter disini Yang Pemuja setan Jadi punya Ambisi Udah mulai paham aku disini Filmnya Punya ambisi Ada ambisi Jadinya dia Memuja setan Betul Jadi bersekutu dengan setan Tapi emang percaya enggak Bang Kita menuntut ilmu dengan setan tuh bisa? Bisa Emang bisa Bisa Makanya harus satanik Beras Buka lagi Coba tadi ya Iya Soalnya Gimek Gimek Buka tuh Cukipar dendek Cukipar dendek Cukipar dendek Cukipar dendek Cukipar dendek Di lehernya Oh iya 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 Gelap tuh Gelap gelap Berarti bersekutu dengan setan tuh bisa Bersekutu dengan setan tuh bisa Bisa Jadi namanya itu Kalau bahasa jawabannya Penyugihan Iya iya Sugihhan Sugihhan Kemudian kalau Bahasa secara agamisnya Mushrik Dia meminta kepada That selain Allah Dan ini satu-satunya dosa Yang tidak akan diampuni Bahkan kalau bisa tahu bahwa tanah suha Dengan rahmatnya Allah yang luas Diampuni Iya kayak Dia Apa Ngasih sesajen Kayak makanan Ayam goreng Ditaruhnya di bawah pohon Betul Malam nih makan sama si Tio Ada Tio Ada Tio Ini tamu ada Oh oke Bang kalau musrik itu kan Sebatas percaya aja nih Kalau persekutu ini kan Dia udah berkomunikasi Ada misi tertentu Emang bisa ya? Bisa Iya abang pernah? Hei pernah Jadi banyak-banyak orang yang Kayak begitu Mendapatkan apa yang diinginkan Di dunia Dan Ya Aku gak mau nyebut Di luar negeri banyak sekali Di luar negeri banyak juga bang Tapi kan yang kayak gitu Akhirnya kan jadi Bumerang buat diri sendiri Karena kan Pasti Kita minta apa Mereka pasti minta lagi yang Ada tumbal lah Ada tumbal Nah begitu juga dengan film ini Betul Ada tumbalnya Ada tumbalnya Tumbal proyek Apapun itu Siapapun itu Pasti kan Maksudnya kita cuma minta sama Tuhan doang Yang gak harus dikasih tumbang Kita gak harus ngasih reward In reward tuh apa Tapi pernah ketemu setanuran gak? Enggak jangan Amit-amit Aku tuh parno banget Aku tuh penakut Tapi main film horor Ya kan kalau main film horor depan kamera semua Ada mas-masnya semua Gak ada Gak ada yang takut-taku Tapi sebenernya parnoan Aku Penakut banget Sandik penakut Bang Pras yang penakut Bang Pras ini penakut nih bang Oh iya Dia Iya 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 di villa Kau dulu takut kau Iya Maksudnya Gak ada yang Gak ada yang Betul Betul Oh iya WC aja Ketemenin dia Oh iya Iya Sama kayak aku dong Takut-takut Takut gua Tiba-tiba dia Iya 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 Syutingnya dimana? Syutingnya di Jawa Barat Cienja Dimana? Cienja 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 Cianjur Waaah 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 Berapa hari syutingnya? 18, 20 hari 20 hari 20 hari? Ada kejadian-kejadian horror dulu Film horror terus ada kejadian horror Tempatnya ngeri gak? Pasti tempatnya serapan Jadi gini Oke Aku menceritakan tempatnya dulu ya Oke Tempatnya ini adalah tempat yang sangat mengerikan dari zaman Belanda Tempatnya inilah rumah sakit Apa dulu Bekas itu? Bekas rumah sakit Bekas rumah sakit Jadi sebelumnya ini Banyak konten-konten kreator yang datang kesana untuk Ibaratnya jaman dulu, Uka Uka lah Uka 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 U Trouble lah, padahal dipakai sesuai kapasitasnya Gak bisa dia? Gak bisa dia? Mati lampu? Nah itu tuh yang... Pulang gue biasa itu sendiri Gak gue atau gue? Gak pulang lah yuk Berhenti kita Tapi juga ada disitu? Iya kan scene Rukiah, kebetulan aku yang di Rukiah Yang nomor Rukiah abinya Oh nomor Rukiah anak sendiri ya Terus berapa lama bang mati bang? Sehari Ketunda sehari Ketunda sehari Lama Tapi ketemu masalahnya Alhamdulillah Akhirnya ngambil way outnya kirim genset dari Jakarta Wih, genset baru Iya jadi karena gak nyampe-nyampe Di hari yang sama Akhirnya besoknya kita ulang lagi Cuma pagi-paginya sebelum syuting Abi Kak Alvi Keliling tempatnya itu didoain sama dia Oh iya? Iya bang? Itu tuh aku kalau diajaknya aku pegang bajunya terus Udah lah bang Aku ngapain ikut Iya 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 Kalau aku aja kalau misalnya kayak dari tempat nunggu set ke setnya Itu aku bener-bener gak mau liat kanan kiri liatnya jalan Jadi kayak minatin jalan Nanti gelap banget Gelap lumayan Gak ada lampu tuh Jadi hutan gak kalian suka Gak gitu loh Iya di rumah-rumah tua Rumah sakit tua Tapi rumah sakit tuh kan komplek gitu loh Jadi kan dari satu kam... Jauh gitu Jadi kan harus jalan Dan jalannya jalan setapak gitu Jadi kalau misalnya gelap Aku bener-bener ngeliatnya ngeliat jalan Gak mau liat kanan kiri Soalnya kalau liat kanan kiri Agak ada hutan-hutannya kayak Omong doa-doain lah tuh ya Doain Doain Pokoknya itu Melawan gak doang? Kayak ustaz siapa yang mental Gak ada Gak ada itu Nah ini perlu diketahui oleh semuanya ya Kata Allah bilang kan dalam Al-Quran Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Artinya mereka ada Iya dong Mereka ada Lalu apakah kita harus Takut kepada mereka? Enggak Jangan takut Karena Jangan pernah takut dan bersedih Karena Allah bersama kita Nah tugas kita sama mereka Hanya menghargai adanya mereka Oh Nah ketika kesana Ya dil-dilan aja lah Dil-dilan Kalo jinnya melawan tuh ada bang? Ada Lu tuh sampe mental-mental Rata-rata kalo misalnya mental gak se ekstrim itu ya Ya Gila Jauh dia tuh gitu Loh Pake ayat-ayat dikit Loh 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 Gimana menurut abang? Ini kita cerita film sembari ilmu-ilmu juga deh ya Oke Nah gimana tuh bang? Nah Tembanyak tuh yang dia diem Tiba-tiba jungkir balik dia Jadi singa Jadi ini Windmill Hah? Windmill Big dance Serupan Head spin Sampai terbal 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 Rupanya antut nesper Nah gimana pak? Jadi kalo misalnya dipertonton kan Wallahu'alam Tapi Aku Secara pribadi Gak yakin Agak kurang ya Agak kurang Karena Itu bisa jadi hanya kebutuhan konten Karena jaman sekarang nih Banyak hal yang sepele di kontenin Contohnya Lipe Mas Agus Awe Awe Apa itu? Live tiktok ya? Iya Itu kan halal Lagi viral Sekampung tuh ya Sekampung 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 tuh Caka dia sama dia ya Ya kan? Kamu sedih Gua rap Gua rap tolong Aduh parah nih Dipancing aku Aku terlencu loh pak Oh iya gitu Aku tuh di Wih nangis Iya Kau komen di sana sama Coki Aku coba komen gini Kata aku gitu Oh iya Terlalu gelap gitu Oh iya Kegelapan ya Coki parah kali Coba tiliat juga ya Aku komen Berarti Bibi juga tau tuh ya Apa? Konten Coki Engga aku gak liat kontennya Bibi gak liat donasi dia Langsung buat donasi Langsung buat donasi Langsung buat donasi Mereka serahatnya Mereka serahat Mereka serahat Aku jam setengah lima Ke lokasi Luan Luan tuh gerimis Ngecek segala macem Ya ngobrol mati produksi Sabar ya Gue bilang Bismillah Insya Allah Kita gak ngadain macem-macem Gak ngapa-ngapain Yang penting Di lokasi ini Clear daripada hal yang Tidak diinginkan Apa aja itu Diberin tuh disitu Oke Bismillah Setelah itu syuting Dan Fun fact Selama sendrukiah Kami tidak ada ketakutan Yang ada hanya tertawa Kenapa? Tanya dia Kenapa? Gak tau mungkin karena Kita semua Bayangkan ketawa-ketawa Yang receh Jadi bercanda Terus aku sendiri juga Kalo misalnya Abis aku yang adegan-adegan Serem terus aku ngerasa cringe Lucu sendiri Lucu sendiri Lucu sendiri Lucu sendiri Menurutku Ih, ngapain sih baby Gitu Karena ini film horor pertama lu kan? Iya Betul Jadi kayak disuruh Apa namanya Kesurupan Aku kayak Ih, ih, ih gitu Lu kesurupan lu sempet riset gak? Atau gimana? Udah langsung aja Aku riset Kesurupan pandel Ini film horor pertama Kenapa mau ngambil film horor? Pengalaman? Ya pengalaman Karena kan Pengen nyoba sesuatu yang belum pernah aku coba sebelumnya Terus Kedua Si judulnya juga Provokatif banget Iya, iya, iya Clickbait ya judulnya Clickbait Gila sih itu Tapi maksudnya ternyata setelah dilihat Dilihat Pas aku baca skenario sinopsis Dan maksudnya aku ngeliat karakter developmentnya Dari si Farah ini Aku makin tertarik lagi Karena Menarik banget ceritanya Maksudnya banyak isu yang diangkat juga Selain tentang rumah tangga Iya, iya, iya Kan maksudnya lagi Tren banget bahwa Yang tiktok-tiktok Marriage is scary Iya, iya, iya Terus Abis itu Ini juga ngangkat Isu tentang kekerasan dalam rumah tangga juga Oh iya, iya Iya Itu diangkat Dan banyak pesan sih Di film ini Yang pertama masalah Speak up Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga Terus juga Banyak Pesan dari As family Sisterhood dia Sama Saudara Angkat dia Iya, iya Yang bernama Dina Tok Diam lu Tok Kenapa bolak balik dia tuh Iya, iya Terus Terus Dia kan punya Semua disini gondrong-gondrong lah Iya, betul Tiba-tiba Tahan dulu ya Tiba-tiba Bang Api lagi menjelaskan Emang disini lagi gondrong-gondrong Wibu Iya, emang gondrong Nih Mada Re-Re belakang Umi lagi proses gimbal Gondrong Ini ketua Haji ya Bukan Kuntu Ajo Gondrong 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 Yang diperankan oleh Tante Bunda Elmatyana Bunda Elmatyana Tante Lucu Feby adalah orang yang paling lucu dan kita panik semuanya Kenapa? Kan ini Kayang nih Dari Dari Lu Kayang beneran? Iya Kayang dong Kayang gini berarti? Iya Kayang gini lah Kayang gini lah Ini tuh sakit pinggang Iya Berarti lu bisa Kayang? Bisa Coba dong Gondrong 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 Coba Saking ini karakternya Coba-coba kayak gini Iya pas Kayang Ini maksudnya yang ke Ini Iya pas Kayang Terus jadi Abis Kayang terus aku Muter gini Backflip gitu Oh lu bisa gitu? Kan pake Dibantu pake sling juga Oke Pake sling juga Pas Kayang Terus gini Aku Mukaku duluan yang hajar Meja Astaga Jadi aku gak Gak sempet buat Tahan Tahan pake tangan Jadi langsung Aku kayak Aduh Sakit lagi Ke meja Terus jatoh lagi ke lantai Enggak Enggak Jadi ke meja Biasanya gitu kan Cinta tanah Iya Ke meja Terus itu tuh Beneran Umi Hanum Tante Elma tuh Beneran kayak teriak Beneran karena di depan Muka dia Dia kira Terus Tapi aku mikir Duh kalau misalnya Gue kayak Sakit om gitu Lu tetep On karakter Iya jadi kayak Ah udah deh lanjut aja Untung aja itu take-nya Bener dan dipake Jadi kayak Itu dipake? Wah Nanti kita liatkan temen-temennya Dia akan nge-hantem meja Nge-hantem meja Dan kita akan Lihat kalau itu adegannya asli Berarti gak ada Stun man? Gak ada Dia gak pake Gak mau? Gak mau dia? Sendiri tuh Sendiri Ada tapi gak dipake Hah? Ada tapi gak dipake sama dia Iya jadi Jadi orangnya ngapain? Orangnya nge-chat aja Enggak Enggak Sebenernya ada Terus Latihan bareng sama aku Kan karena aku juga tetep harus bisa Melakukan kan Iya Jadi latihan bareng Terus Pas latihan Ternyata kayak Oh Feby Bagus Yaudah Feby aja Terus aku kayak mikir Ya yaudah kenapa engga Karena satu challenge Baru aja buat aku Dua Aku ngerasa Akan mempermudah Hidup orang-orang juga Maksudnya mempermudah Produksi juga Editing Dan lain-lain Jadi kayak Yaudah deh Keren gak manja ya Tepuk tangan Dan Kan adegan yang Kayang terbang itu kan Feby Iya Tau kayak manualnya apa? Elmat Kok bisa? Kak Elma Kejendot jadi pas Dia Jadi kan aku Kok bisa? Aku ngamuk Ada adegan aku ngamuk Kan dipegangin sama unginya Aku kan gini Cuma kalo Umi kayak Ya Umi kan maksudnya udah tua Iya Jadi Mau begini tuh Dia Ancang-ancangnya Bukannya dia Jedrotin ini ke tembok Iya Tapi malapala jadi kayak Dodong Itu juga dipake tuh Zintu Dipake Gak Gak Jadi pulang Pulang sampe dua kali Kedua kalinya Dia bingung Ah udahlah Umi jedrotin aja lagi Jadi lucu banget Dia bilang kayak Gak tau aku bingung Aku jodotin aja lagi sekalian gitu Ini berarti Lu sayang yang ketiga kali Pake ini Pake busa Karena Oh ada busa disininya Dipakein busa Kan udah benjo Ini berarti film horror plus action Temen-temen Kapan filmnya tayang? 14 November 14 November 14 November 14 November Dateng lah Premiere Dateng Sa Allah Kasih lah tiketnya Kami kalo dateng tiketnya Weh nonton weh Suruh beli meh Oh kami ada syuting Dateng kalo Bang Pres gak manggung Wah iya bener juga ya Kan sebelah Oh musisi Iya musisi sekarang Oh iya Oh iya Film ini tapi Nyanyi atau main Instrument Naik ini Ada personil tuh sekarang Naik rijing Khusus rijingnya gitu Gitar 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 Oh gitar Apokalis juga Apokalis juga Cobain dong lagunya Jangan dikasih tau Semuanya sih dikasih tau Semuanya keselek tau ya Mau main film juga deh Bang Sabar 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 Jangan semua dikasih tau Iya 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 Ini merentama kan Kambal break dalam babanya Tapi biasanya film-film apa yang dimainkan sama Feby? Aku biasanya lebih banyak drama Nah makanya aku juga tertarik Ini karena Selain horror tapi Ada dramanya Iya Dalamnya juga kuat Apalagi rumah tangga kan Rumah tangga Jadi maksudnya bukan Kayak Ya tiba-tiba ada yang meninggal Lalu Jadi hantu Jadi arwah penasaran Ganggu Gitu Tapi ini ada Background story nya juga Terus Maksudnya Aku juga Dapet kesempatan Untuk kerja sama-sama Aktor-aktor hebat Seperti Ke Alvi Ke Alva Antara Segan-segan-segan UJ banget UJ banget Ya bro Aku kemarin ku tonton lagi Sumpah berapa hari yang lalu Serius Untuk yang abang mabok Kenapa bagian itu nya yang ku jelaskan Asli itu kayak Nggak acting Nggak acting Nggak acting Kalau suruh mabok Jangan suruh acting Bisa tinggal ku spell aja Tadi suka film abang yang Sama Reza Radian Sebelah Iya Oh Sebelah tuh yang itu kan Yang film pendek kan Iya Oh itu nyeri juga tuh Yang dikos kan Iya Ya Ada liat juga aku tuh Gila Ngeri 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 Itu Ini jauh aku nanti jalan nih Iya Kalau Bang Alpi ini film keberapa Ingat nggak? Nggak Udah banyak kali ya Nggak ngitung juga ya Nggak ngitung Lupa aku 12 12 Lebih Kalau film horror Udah lumayan sering juga Udah lumayan sering juga 5 5 Udah banyak juga ya Banyak tuh sadiq Tapi rata-rata aku nih Apa? Hei Nggak Hei Nggak Hei Nggak ada apa Itu adalah takdir Allah Apa tuh? Daun yang jatuh Nyawa yang hilang Setiap insat telah dituliskan Itu semua Udah digariskan sama Allah Oh iya Iya Jadi bukan masalah Jin itu Iya Kira siapa tadi itu Siap-siap ya Siap-siap aku Ternyata dah Pohon-pohon beringin pula Emang beringin disuruh Oh iya Ah Eh Jangan syuting sini lagi Bahaya Ikut nonton dia Kayang kayak di atas dia Nggak di promo kan Nggak di promo juga Nggak di promo juga Nggak di promo juga Nggak di promo juga Nah judul film Abangnya kan sebetulnya agak sensitif juga ya Terutama Sama feminis-feminis Di twitter nih kadang suka Kesenggol-kesenggol nih bang Udah kesenggol belum Sadi Apa? Udah ada kesenggol loh Sadi kan anak twitter kalian nih? Belom sih kayaknya kalau film ini Karena kan Senggol dong guys Udah juga Tempat Cuman ditunggangi oleh Okdom-okdom yang Havuha Hmm Bazar-bazar ya Iya bener-bener Baguslah menurutku Rame kan lagi guys Biar rame filmnya Nah nggak Kalau kalian pengen tau kan tadi masalah horor di lokasi ya Itu liatnya di instagramnya Wanita Linderaka Itu di beberin tuh Lokasinya Semuanya di beberin Rahasia-rahasia itu Hmm Kehororan ini Dan Apakah ini hanya horor saja? Tidak Rumah Tangga Ada Leiji Terus Perhut Ada dagingnya ya Ada pesan dan pesannya ya Pesan Sebenernya kalau misalnya Lanjut lagi yang kakak bilang Emang banyak yang bilang Maksudnya misoginis banget Kayak Kok Wanita ahli neraka gitu Kayak Gak terima ya Cuman Wanita doang yang neraka gitu Kenapa kok ribut orangnya? Iya Cuma kan Duduk film aja Iya Semuanya harus lurus-lurus hidupnya Gak seru gak sih Gak seru Gak seru Tapi kan memang harus nonton dulu Biar tau sebenernya apa Karena Dari film ini sebenernya malah Pengen Encourage cewek-cewek Pengen Maksudnya Empowering cewek-cewek Yang mungkin Dia Dalam memilih pasangan Kurang tepat Iya Itu Dan akhirnya terjebak Dalam pernikahan yang Toxic Pernikahan yang Justru mungkin jadi Menyakiti dirinya sendiri Dan mungkin Malah membahayakan nyawanya Dia sendiri Gitu loh Justru film ini Pengen bawa pesan itu Bahwa Kayak Ya Kalau dalam memilih pasangan Baiknya Hati-hati Jangan gegabah Langsung kayak Kan Jaman sekarang Entah kenapa orang Nikah tuh Ngerasanya solusi Solusi masalah hidup Padahal kan sebenernya Nikah tuh Pas setelah saya tuh Ajang Baru ya Baru Tapi Febby udah menikah Belong Kamu berapa? 28 Bentar lagi ya Insya Allah Udah ada pasangan Udah ada Insya Allah Udah ada Eh jangan deh Ehh 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 Jangan dibocor-bocorin disini Spill aja siapa nama Tapi udah ada target Kapan mau menikah Doain aja Semoga diberikan Waktu yang terbaik Lu takut gak nikah? Takut gak nikah? Ehh Enggak Kenapa? Karena sama dia Karena aku mau menyempurnakan ibadah Masya Allah Kan makanya dibilangnya kan Kayak Siti Asia Kan bukan Jadi bukan karena Makhluknya Tapi karena Kholiknya Mau Menyempurnakan ibadah Sebuah ibadah Jadi ya insya Allah Aman-aman aja Eh maksudnya Kalau misalnya karena makhluknya Makhluknya nyebelin Rasanya pengen aku kayak Ehh Gak tusuk loh Pengen gue cincang Tapi kan Yaudah kayak Yaudah gitu Apa yang paling lu Perhitungkan Kalo mau menikah? Duit Pertama ya Itu pasti tuh Sadik Ya duit Berapa tuh? Siapa yang mau diundang? Catering berapa tuh? Catering berapa tuh? Gak usah ada rendang 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 Gak usah lagi Gak usah lagi Gak usah lagi Dari 2021 Baru lagi Empat tahun Itu pas pandemi Aku 2014 Eh 2014 2015 Eh beres tahun dah Abang 2014 Ya udah setahun Udah sepuluh tahun Gimana kalau misalnya Sepuluh tahun Sepuluh tahun ya bang Gimana bang? Masuki fase satu dekade Satu dekade ini Ya pendewasaan diri lah Makanya nih Pesan dari film ini kan Jangan pernah salah milih pasangan Iya Karena Kalau kita menuruti apa yang kita mau Itu belum tentu yang terbaik menurut Menurut Allah Iya iya Yang terbaik menurut manusia Belum tentu terbaik menurut Allah Tapi yang terbaik menurut Allah Sudah pasti yang terbaik menurut manusia Dan jangan pernah pilih jodoh yang kau inginkan Tapi pilihlah jodoh yang kau butuhkan Begitu Dengar gak lu semuanya Jangan cari jodoh yang Eh Lu udah-udah belum pacar lu Udah Hah? Udah punya pacar belum ban? Udah putus Udah putus Nah berarti itu tidak diridhoi Allah Nanti pasti dipertemukan lagi Coba lihat belakang dong Kiri-kiri Gimana tuh Siapa nama kamu? Cicak 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 Allah ternyata tidak ridho Betul Karena yang mengetahui 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan 20 tahun ke depan Seterusnya Itu cuma Allah kita gak tahu Maka pilihlah jodoh yang Allah mau bukan yang kita mau Nah di film ini juga diberikan pesan seperti itu Diberikan pesan salah satunya juga Jangan gegabah sih Iya Karena kan iya yang aku bilang Kadang kalo kita ngeliat Oh iya cocok Ah udah pengennya cepet-cepet Langsung aja nikah-nikah gitu Pengen unboxing nih Wah Iya karena ada kan Masa pengen Alasannya karena agama gitu Tapi karena dia buru-buru jadinya Itu gimana tuh bang Karena dia Duh aku udah nak tahan yang gemas aku Nafsu aja lah aku nikah Nah itu gimana bang Nah kalau misalnya Nafsu aja itu gimana Ada satu riwayat mengatakan Kertian ngomel seorang wanita Kemudian Engkau memiliki Ada rasa ingin Maka baru-baru menikah Beru-baru menikah Iya Kemudian Mindari dosa ya Iya betul Kemudian Ada lagi dalam riwayat lain Mencari jodoh Jangan hanya Fijamalihah Kecantikannya saja Ah itu dia tuh Jamalihah Memang kita cari yang cantik Jamalihah Womalihah Kena lihat kecantikan dan Dan hartanya Jangan karena itu aja Bahaya Kalau mah hanya milih ini aja Gak dibunguh sama satu hal Apa itu Agamanya Berantakan itu Makanya harus diperhatikan Diperhatikan bagaimana agamanya Bagaimana keturunannya Turunan siapa dia? Bagaimana hartanya Bagaimana kecantikannya Maka ajukan proposal tersebut Pada Allah Ta'ala Kalau disini adalah Karena keburu-buruan ingin Si Farah ini Ingin mendapatkan Gulsnya dia Surga 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 Dan maksudnya Farah ngelihatnya Dari luar kan Iya Dari luar pondok Maksudnya Bupati Calon bupati Terlihatnya Bupati nih Maksudnya Gagak Gontong Terus Terlihat sudah dewasa Jadi Ya mature Di bayangan Farah Bisa membimbing Farah Nantinya Maksudnya Menuju surga Kelak gitu loh Tapi ya Ternyata Farah era belajar Bahwa Tidak semudah itu Vermuso Pernyataan Konflik-konflik yang terjadi apa? Salah satu Konflik yang terjadi Nonton saja Terlalu Terlalu menggali Tapi aku Disini Kan usia 55 tahun Di film ini Misalnya Abang 86 gak bang? Kau berapa? Aku 91 Beda setahun Beda setahun Tahu nih Tatoy repudan Iya Kalvi 90 Tahu Hah? Apa 90? Iya kan? Panas 90 85 Sehari ya bang Hari 83 84 85 85 Iya Kamu 90 gak? Kan Kalvi Aku kan ayat muda kan? Iya Gak juga Gak cair Cuma aku tau Data tuh Bisa Ya Bisa diubah-ubah Yang megang NC komedianya siapa? Hah? Wikipedia 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 siapa tuh? Planet-Planet loh Aku yang bikin loh Ada-ada jaringan bro Jangan-jangan dibawa pemendingin Hah? Jangan dibawa Apa bukannya? Cuma bikin takut lah Gitu Ini 90 kok Di film abang? 55 Iya 90 abang bang Iya 55 Cepat juga abang Tua Hahaha Makasih mas Makasih bang 90 Film udah banyak kali Keren kali Tia Arifin Ipar abang tuh bang Oh Ipar abang Ipar? Oh iya iya tiar abang Kak Fitri Kak Fitri Kak Fitri Tuh lah Biker sedak wah Wih Dibaca Wikipedia dah Alfi memulai karir sebagai model Wih Wah sebut keras-keras 2006 2006 ber SMA kan? Bola balik SMA kan bang Iya Udah jadi model bang Wih Aku masih Nolong duit orang tua 100-100 100-100 Tapi kan kamu gak tau kan hasil model itu kemana tas Seriawan Takranean Berarti di film lebih tua ya 55 tahun Dan selalu pakai ini juga kan Plateks Keriputin Oh Baru botox Tidak selesai. Sampai memang kena gitu-gitu tuh. Lecet buat aku. Karena tiap hari kan. Lecet, yaudah lah. Dedikasi sebuah film. Demi para film Indonesia. Kenapa tidak kan begitu kan. Dan ada momen yang aku suka disini. Kan dia kan bukan anak kanung aku. Ust. Irfan sama Umi Hanum itu menikah sudah lama tapi belum punya anak. Ya kan? Akhirnya dipilih lah. Bukan dipilih. Yang diangkat tuh dia sama Dina. Hmm. Pas dia punya masalah tuh. Gak tau gak sengaja gitu. Dia dibawa sama suaminya. Aku mencoba berhusnuzon. Nah ini pesan juga nih. Bahwa. Yang namanya orang tua. Tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya. Hmm. Ya ya ya. Orang ketiga itu bukan hanya selingkuhan. Ya. Hmm. Setuju aku. Bukan masalah. Bukan hanya ipar. Ya orang tua juga orang ketiga. Ya ya. Jadi gak boleh. Umi Hanumnya udah ngebek. Tolongin para. Jangan. Kita harus setuju. Tapi dalam hati aku. Si Ustad Irfan nih. Seorang bapak. Weh kasian kali anak aku. Mana nangis ini dong. Nangis aku. Oh iya. Setelah adegan Rukyah. Ya. Dengan penuh. Darah. Ya kayak mahal lagi. Itu rumah tangga anak aku. Penasaran aku guys. Ya tanggal 14. November. Sebenarnya lagi. 2024. Iya. Sampai 2025. Bagus. Lama setahun. Setahun. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Iya. Tapi gak apa. Berarti kan itu satu bulan setengah gak. Kan November ke Januari 2025 kan. Oh iya. Bentar lagi. Bentar lagi. Cuma tayang satu bulan setengah. Empat. Empat belas Januari. Empat belas November. 2024 teman-teman. Oke. Miss November apa? Desember. Iya. Dua bulan. Iya dua bulan maksudnya. Iya dua bulan. Tapi kan sebenarnya banyak juga kan. Film yang bertahan sampai. Eh film berapa tuh? Oh agak lain. Agak lain berapa tahun? Berapa bulan. Lama. Agak lain tuh sebulan lebih ya? Lama. Lama-lama. Kayaknya harusnya lebih dari sebulan sih kalau. Iya. Bisa tujuh juta. Itu cukup lama aku bersyukur aku bisa main disitu tuh. Walaupun dua scene. Yang main kayak Kayalan yang sekarang. Jadi apa ya? Hah? Iya gak nonton dia. Enggak aku nonton. Oh. Dia malah. Dia malah. Itu kosian banget. Pas gitu yang lempar-lempar itu. Giyo. Iya. Tapi. Aku berharap. Bola tuh kena oki loh. Kasihan. Itu mukanya udah melas banget sih itu. Kasian banget. Seru. Aku dapet beberapa scene dan. Kokil film tuh sampai 9 juta ya. Dan aku berharap. Rasul ini rasu kotong. Aku berharap Paca Parwi bikin film. Tolong para produser. Paca Parwi tolong buat film. Tau gak Paca Parwi? Tau gak? Tau gak? Tau gak? Produser gak usah. Karena aku udah mulai. Tau tuh. Karena aku udah mulai. Kalau Sumatera udah lagi pegang gak lain aja. Oh iya oke. Coba-coba. Dapet. 900 seribu. Alhamdulillah juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau seribu. Ini aku di studio. Siapa yang nyuruh deh. Apa itu Paca Parwi? Ada sitkom. Ini. Sitkom daerah. Sama kayak gak lain. Cuman. Kita maennya di Youtube. Ya. Itu lucu kali. Channel ini. Itu dulu sebelumnya. Sketsa. Oh gitu. Sebelum berubah menjadi. Podcast. Tapi. Pakai bahasa daerah. Pakai bahasa Padang. Padang. Pakai bahasa Padang. Tambo Cie. Tambo Cie. Dan mereka. Mengangkat. Orang-orang berbakat ke Padang. Oh iya. Ya. Keren banget. Kita ngajak kolaborasi lah. Seniman-seniman di sana lah. Bagus. Itu. Komedi-komedi. Ya semoga ada lah. Menurutku. Tapi agak berat. Kalau. Titik kumpulnya mau bikin villa. Aku, Ari, Abdur, Mamat. Tunggu orang lupa sama gak lain dulu. Tunggu. Abdur. Sama Zawin. Mau ke Base Game. Oh iya. Motoran juga. Mau diskusi. Mau ikut anda. Ya. Ada Zawin. Ada Abdur ya. Weh ilmu terlalu berat. Ada Bari. Aku Bari. Aku datang aku. Ternyata ya. Datang aku. Kalau ada Bari datang aku. Zawin ini ya lu ya. Ayo labar. Tunggu. Cina Islam. Aku beberapa kenal tuh. Ada yang kemarin aku dikasih mic. Itu. Bang. Bang Henris. Bang. Ya. Henris ya. Lupa. Bang Dris. Bang Dris gitu. Cina dari. Apa ya yang di Kalimantan nih. Panyar. Hah? Pontianak. Baru masuk Islam dia bang. Oh. Cina dia. Ya orang kan pilihannya masing-masing. Bukan kita memaksa, kau Cina kau masuk Islam gitu. Enggak juga. Bukan. Dikit lah. Gitu. Aku mau lah. Dantang lah. Nanti ya. Siap. Pokoknya abis premiere. Wanita Alina Neraka. Itu kabarin. Oke. Geng. Ngumpul geng. Premiernya dimana bang? Premiernya dimana sih? Belum, belum. Belum, belum. Nanti dikabarin ya. Iya pokoknya. Lihat di konten Instagramnya Wanita Alina Neraka aja. Wanita Alina Neraka. Iya. Oke. Alhamdulillah, iya. Gitu. Aku tahu dong hari ini teman-teman. Yeay. Serius sekali. Bersama Bang Alpi nih. Bang Alpi kedua ya. Dua. Main ke kejar setoran. Terus di close door juga sekali. Iya. Sama aku. Iya ya sama aku juga. Dan tiga kali aku ngobrol nih. Sama bosan-bosan banyak ilmu yang aku dapatkan. Nanti. Dan aku juga buka anting. Juga di. Nih. Peby gak tau Pep. Oh iya. Tiba nih. Kenapa buka anting? Out of nowhere. Uff. Ceritain lah. Jadi aku mau umroh. Masya Allah. Aku juga punya. Tato dan. Is. Tatuan gak? Tato. Masa ada tatuan bro. Kenrol hidup nih bro. Tato Bang dong. Tato Yosan. Tato mata yang belakang. Hei. 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 Balik-balik. Dia ripat lagi. Tapi selain. Selain mukanya yang dia tuh. Tato nya juga. Tutupin. Penuh tuh Bang semua. Iya kan. Gimana rasanya tuh Bang ya. Capek. Capek juga ya. Gitu-gitu gitu ya. Mau sholat. Hapus. Hapus dulu tuh ya. Iya lah. Hei. Mau gimana ya. Jadi aktor. Jadi waktu itu aku mau umroh. Terus. Makanya. Hah? Waktu itu mau umroh. Umrohnya udah. Iya umrohnya udah. Takutnya. Iya umrohnya udah. Waktu itu. Sekarang. Waktu itu sebelum umroh. Terus. Bingung lah aku cari bintang tamu. Kepikiran sama aku, aku mau umroh nih. Sama siapa ya aku ngobrol ya. Sama orang yang paham akan agama. Dan tidak menghakimi aku. Oke. Kan kita gitu tuh. Iya. Orang-orang kelas gini kan. Itu adalah dosa. Ah dosa lah gitu. Tidak boleh. Akan aku lakukan. Makin karena makin itu. Akan aku lakukan. Nah ini kan pelan-pelan dia masuk ke kita nyentuhnya. Kepikiran lah. Pengenlah aku di depan. Orang yang paham agama. Abang aku satu ini. Dan juga dengan penonton. Melihat aku buka anting. Dan tidak akan pernah aku pakai lagi. Iya. Iya. Tadinya antingnya emang banyak banget. Enggak satu. Satu aja satu. Dua di sini. Dua di kiri kanan. Dua. Aku gak yang penuh. Gini jalan aja. Dua aja. Aku buka. Dan aku janji tidak pakai celana pendek. Oh masalah. Soalnya aurat. Itu dulu yang bener-bener. Aku kaget pas dia ngomong itu. Oh iya. Oh iya. Tapi Tio lagi nunggu antingnya dibuang. Hahaha. Emang kenapa kalau misalnya laki-laki pakai anting gak boleh? Barang siapa yang menyuruh persatu kaum. Maka dia tergolong kamu tersebut. Kalau kita anting itu lagi terakhir wanita. Laki-laki tidak disarankan. Dan dilarang untuk memakai anting. Tapi kalau sudah lagi dipakai. Ya pelan-pelan. Iya. Begitu. Ini kita tidak menghakimi. Itu dosa. Ya kalau kamu masih suka dengan itu. Ya gak apa-apa. Asal kamu jadi orang baik. Kan juga aman. Bahkan bukan anting aja nih. Jilbab kadang-kadang pakai. Wah itu iya sih. Aku tahu itu. Nah di konten beberapa konten. Aku jadi ibu-ibu. Gitu ada-ada. Dan gue tuh makin lama makin nyaman. Gitu. Makanya agak bahaya. Iya. Makanya agak bahaya. Cuma kan akhir-akhir ini udah gak pernah aku pakai lagi kan Zedek. Enggak ya. Cuma pancan baru aja. Gak aja lah. Iya aku kecualikan dengan itu aja lah. Karena siapa yang bisa gantiin karakter itu. Iya itu bagusnya karakter tuh. Iya. Jadi ya tapi gak tiap bikin konten. Oh iya. Jangan deh. Ini udah bagus-bagus. Nanti di rumah aku coba lagi nih. Kayak aku cantik. Kucing banget. Kayak aku cantik parah sih. Iya. Aku buka lah depan Ustadz Alfie ini. Terus juga di Makkah waktu itu. Di Madina juga aku janji berkali-kali gitu. Ya semoga aku konsisten gitu. Amin. Jangan tiba-tiba ke celana pendek. Ah iman aku lagi hancur bro. Ini udah paling gampang menurutku. Tinggal gak kau pakai. Dan kau pakai celana panjang udah. Simple. Simple. Kalau celana pendek ya di rumah. Masa terus ke celana panjang sampai di rumah. Panas juga kan. Ke celana pendek. Ke kantor kadang masih juga pakai celana pendek gitu. Asal tidak keluar komplek nih lah. Pun malam-malam meku. Itu pun gue liat-lihat tuh. Ada ibu-ibu nanti aku liatin. Betul. 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 Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi pelan-pelan aku tuh memilih Ustadz tuh. Untung aku waktu umbro tuh dapet Ustadz yang lembut juga. Hmm. Jadi aku tanya. Dia jawab. Semampunya aku. Hmm. Gitu. Jadi kita harus gini bro gini. Aku kayak rasanya gak bisa. Harus bisa. Hanam aku loh. Kata aku. Iya. Pasti aku gitu. Jadi ya semampu kau ras. Ya gak bikin minder lah ya. Iya. Ya gak bikin minder gitu. Suruh maju lah. Jangan minder terus. Ia. 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 Itulah kadang aku minder kan. Kalo di gitu-gitu. Iya. Kayak penonton tikum kan pintar-pintar. Hehehe. Aku kalo udah bahasa gak apa kan selalu inspirasi bodoh. Emang bodoh. Itu. Membodoh makanya manggil Habib. Iya. Habib bisa datang ke titik kumpul ke rumah aku. Dan bisa ngobrol sama aku aja. Itu udah luar biasa menurutku. Betul. Nanti dia percaya aku mau belajar. Iya. Iya. Dunia udah tamat sama aku bro. Iya. Mungkin aku belajar dengan hal yang lain. Aku suka sih. Iya. Jangan malu buat belajar teman-teman. Keren. Malu itu. Iya. Eh malu lah aku. Ini nanti dilatih sama orang bodoh. Emang bodoh. Itu mau gimana. Masa kita malu. Makanya belajar. Justru yang berbahaya itu ada orang mangsa pintar. Betul. Iya. Komen sambil tidur. Hehehe. Hehehe. Udah melewat kasur orang. Hehehe. Udah aja bikin aku dosa. Hehehe. 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 Terima kasih tepuk tangan buat hari ini. Hehehe. Hehehe. Thank you. Aku juga nanti akan datang kesini bersama salah satu musisi. Siapa? Sama Nui. Oh iya ya. Mau kesini juga? Nanti. Oh eh. Datang lagi nih. Teman-teman. Kakejar setoran. Sama Nui. Dan. Pak Alpi lagi. Ini. Kayaknya sekali sebulan. Hehehe. 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 Seru gak? Seru ya baby ya. Seru ya ternyata ya. Asik ya. Kalau gitu tadi aku bawa ceminan sendiri loh. Enak loh. Baterinya habis. Kalau gitu deh. Hehehe. Tapi aku mau ngucur selamat. Apa? Masuk. Kemarin. Pameran. Di pameran. Iya. Pameran. Ada. IMX. Oh iya. Di antara mobil. Siapa istrinya si. Ski Bilar. Ski Bilar. Terus siapa gitu ada. Rafi Ahmad. Ferrari. Supra. BMW. Mercy. Uh. Mahal-mahal bro. Ada yang 8 miliar harga mobilnya. Iya. Mobil gue di tengah bro. Hehehe. Di tengah orang gue. Hehehe. Apa nih? Itu dibutuhkan. Toyota 86. Ini angkut 06. Hehehe. Masuk angkutku. Ini kayaknya juga mau diambil dalam waktu dekat ini sama Govar. Belum jadi-jadi nih kayaknya. Jadi mau gobar? Jadilah. Ini mau di chat. Di dalam interior mau diganti. Terima kasih Bang Govar. Terus bikin sunroof. Oh iya. Yes. Sunroof AC. AC. Gimana? Tertarik Feby. Gue masuk ke sini. Berarti konten udah dalam? Pindah dalam. Rencana. Cocok. Tapi kalau emang setir dan koplingnya aman ya. Emang pernah dipake beneran? Enggak kan? Bisa. Awal konten kita jalan. Jalan. Jadi gue yang bawa tamunya di sebelah. Gitu. Kita puter-puter komplek. Ngobrol. Sadik di belakang tuh nanya-nanya. Gitu. Terus ada beberapa lah kameramen yang buat ngejagain. Si Re itu yang gak ketawa-ketawa dari tadi tuh. Iya. Dia di atas tuh kan? Iya. Apa mas? Ada apa mas? Gak ya? Gak ya? Gak gini dia. Gak gini dia. Kakam sih. Pernah di kakot gak Beby? Pernah? Kapan? Ih. Gitu. Gitu. Pemikin. Pernah ku. Jaman SD. Pernah ku. Sekolah. Sekolah. Yang gak sering. Tapi pernah sekali. Sama siapa? Dua kali. Kok namanya siapa? Sama siapa? Kan SD. Sama orang tua. Sama temen ya? Kayak sama temen deh. Sama temen deh. Cabut kan? Cabut sekolah kan? Masa SD cabut? Sama belum kayak aku. Aku juga. Lupa tapi aku punya kok memori menaik angkot. Mana cuma buka? Ya. Memori handphone. Kepala. Sefabet aku. Ya Allah. Sefabet. Iya. Iya. Agak mirip tapi versi lebih gemoy ya. Iya. Gemoy. Oh iya. Kakak Ande. Beneran. Kandung. 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 Nah. Di film Nung 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 Nung. Ini Tio salah satu orang yang memilih jodoh tepat. Oh iya. Jalan tepat. Kan ada saran apa? Oh iya. Kok nanya waktu itu mau? Nanya terus. Oh iya iya. Oh iya tepat gimana? Waktu kau lagi berantem sama gue tuh. Iya. Mas COVID. Mas COVID. Mas COVID tuh. Wah kacau banget. Hampir betumbu itu lagi. Betumbu. 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 Dia Tio kan sudah menikah Masya Allah ya. Iya. Menuju menikahnya istiqoroh Masya Allah. Tolong Pras ceritakan kepada Feby. Iya. Bagaimana keadaan akad nikahnya Tio. Nah jadi. Jadi waktu itu anaknya udah. Ini sorry lah ya nih bahasa tonggrok. Udah kesangen dia kan. Jadi. COVID. COVID. Apa? PPKM apa dulu ya. PPKM. 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 Nah iya. Pokoknya banyak lah. Yang di stop sama orang kan. Di jalan tuh gak boleh kemana-mana. Terus jalan dari Jakarta ke Bandung gak bisa. Terus dia masih pengen married. Waduh ini gedung udah di DP segala macem. Ternyata kan gak bisa. Terus dia masih tetap. Pengen. Tapi di rumah aja. Terus gue bilang. Kau sabarlah. Kau akan dis juga nanti. Tapi mungkin gak pas COVID nih. Kita tunggu selesai. Gak apa-apa. Aku pasti tetap juga mau. Wah akhirnya. Ya. Ya. Aku sebagai abang. Ngalah lakukan. Ya gimana emang. Sudah waktunya dia juga mau menikah. Di rumah. Ya kan. Terus. Dia duduk. Mau duduk tuh. Pengelu udah dateng. Pake celana. Bahan. Baju. Rapi lah. Rapi duduk dia kan. Badan sebesar tuh. Bro. 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 Orang hikmati gue. Apa tuh. Duit. Apa tuh. Bro. Bro. Gimana? Terus. Pake sarung. Baru itu tuh liat orang. Habis nikah. Mau nikah. Pake sarung aja dia. Pake baju. Jas ya. Pake jas. Pake sarung. Terima nikahnya. Ayo masuk. Buka sarung. Untung sepi ya. Covid kan. Covid. Rame tuh. Ketawa. 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 Robek. Sekolor. Lu color yang gini. Color segitiga. Daging gini kanan bro. Itulah cerita si Tio. Pernikahan lu. Tio. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kejar setoran minggu depan. Siapa lagi yang mau promo kita gak tau. Tapi kayaknya. Besok temunya oke. Kita nanti ketemu Ayo Ting Ting juga kalo gak salah. Eh Ting Ting kangkot nih. Iya. Kesini dia? Serius tuh. Nyeri gak dia tuh? Iya deket sini. Nyeri gak dia? Nyeri gak dia? Nyeri. Nyeri alamat. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Halo? Pagi-pagi Afia. Ah cocok kali ini kayaknya. Bye. Kejar. Kejar setoranmu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga telahmu mendapatkan tuanya. OK! Kejar setoranmu. Kejar setoranmu. Kejar setoranmu. Kejar setoranmu. Di mana candy android.